hai oke ketemu lagi sama gua disini lanjut dari part sebelumnya kali ini di part 2 sebelumnya kita akan melakukan pengetesan motornya setelah diganti tensioner dan turtle bodynya disafis oke berhasil nyala kenapa sedikit agak susah ketika nyalakan pertama karena tadi turtle body sempat dibongkar dan sisa-sisa cairan pembersih dari turtle body itu masih ada di dalam turtle body jadi itu sedikit agak menghambat ketika menyalakan mesin dan putaran mesinnya pun sedikit agak berat itu berakibat dari cairan pembersih tadi nah kita tes nyala perhatikan Apakah ada yang bocor atau tidak kita tes dan nyalakan dulu sekitar 5 menit setelah Nah setelah 5 menit dipanasin, saya kembali lagi memperhatikan apakah ada suatu yang janggal atau tidak Oke, kalau dirasa sudah cukup, tidak ada yang aneh Saatnya kita bongkar total untuk membersihkan bagian dalaman dari airbag ini Karena ini sudah terlanjur dibongkar, jadi sekalian saja Ya, sudah hampir 3 tahun ya, sudah lebih dari 2,5 tahun Ini kotoran pasti banyak di dalam sini, di bagian bodi-bodi bagian dalamnya Nah ini bodi-bodinya yang nanti akan dibersihin, itu bagian dalamnya itu kotor banget Dan ini sudah saya bersihkan hasilnya seperti ini Ya tidak bersih-bersih banget, tapi cukup lah Ketika bagian dalamnya rangkanya sudah dibersihkan Itu saya cuci dengan sabun, tidak pakai air semprot ini Tapi yang perlu diperhatikan, itu bagian elektroniknya Soket-soketnya itu harus dibungkus dengan plastik Agar nanti ketika pemasangan, si soket-soket itu tidak basah dan tidak merusak bagian part-part elektroniknya Yang terutama adalah bagian soket ecu, bendik stutter, kepala aki, dan di atas turtle body atau carburator Itu saya tutup dengan plastik Nah dalam mencuci, itu jangan gunakan air yang bertekanan tinggi Jadi gunakan air yang mengalir saja pakai selang Bermodalkan kuas, sabun colek, itu sudah cukup Dan kita tes kembali Kita tes semua, lampu sen Peranti-peranti elektroniknya kita tes semua Kita tes juga, lampu-lampu, lampu sen, saklar-saklar Lampu pass beam, high beam Lampu hazard juga Kita tes semua Jangan sampai nanti fungsi-fungsinya tidak sesuai Atau istilahnya abnormal Oke Lanjut ke tahap pemasangan kembali Perakitan kembali, bodi-bodinya Untuk tahap pemasangan kembali Bisa kebalikan dari ketika Membongkar tadi Gitu Atau lihat aja Proses pemasangan bodi ini Jadi mereka-reka bisa tahu Step-stepnya seperti apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini tahap berikutnya Itu penggantian oli Oli mesin Saya isi 900mm sesuai dengan rekomendasi dari Yamaha Saya pakai mod tool Power L-E dengan spek 5W40 Oli yang tersisa dari pemakaian sebelumnya Itu sekitar 850mm sesuai dengan berjalan sekitar 2000 kg Terima kasih telah menonton! Oke, tahap berikutnya yaitu pembongkaran bagian CVT Sekaligus pembersihan filter udara Nah, di tahap ini saya akan membongkar dari primary CVT Yaitu mengganti karet slider dan roller dari CVT Untuk membongkar CVT itu kita butuh special tool Kebetulan saya waktu itu pernah beli untuk menahan sebagian CVT Agar si bautnya itu bisa dibuka Nah, jangan lupa bagian dalamnya itu dibersihkan Dilihat biasanya seal yang ada di ujung krak as warna hitam itu Itu kalau perjalanan tertentu biasanya suka rembes atau bocor Kalau rembes bocor itu harus atau disarankan untuk diganti Agar bagian dalam CVT itu tidak berlepotan nanti dengan oli Nah, begitu sudah dibersihkan Jangan lupa dikasih grease ke primary CVT-nya Secukupnya, tidak usah terlalu banyak Dan kembali dirangkai dengan roller yang baru Nah, untuk pemasangan baut di bagian ini Jangan perhatikan ring yang ada kode O O itu nanti harus menghadap ke bagian luar Atau menghadap ke kita Kita berarti kita sedang melihat ke arah CVT Berarti O-nya itu terlihat dari kita Ke arah bagian luar Jangan sampai terbalik Setelah selesai Kita rangkai kembali semuanya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa karet-karet dan busa filter ini dipasang Nah, ini keesokan harinya Ternyata Mesinnya masih bunyi yang saya anggap ini bukan bunyi yang normal Setelah menempuh jalan lebih kurang 10 kg Mesinnya ternyata lebih berisik Bisa didengarkan Bunyi Dan ini bukan bunyi dari tensioner Asumsi saya adalah Ini adalah bunyi dari pelatuk Oke Tunggu di part 3 Tentang kelanjutan cerita dari Pelatuk atau roker Aram ini yang rusak Jangan lupa Di subscribe dan di like Terima kasih telah menonton!